SMP Negeri Tiga Kediri Tabanan Wisata Edukasi Kepembuatan Garam Tradisional Kusambe Mencari pengalaman langsung cara pembuatan garam, guru-guru SMP Negeri Tiga Kediri Tabanan berkunjung ke petani pembuat garam tradisional di Desa Kusambe, Kepuatan Kelungkung pada Sabtu 29 Oktober 2022. Kepala SMP Negeri Tiga Kediri DRS Iwayan Suwirte MPD mengatakan kegiatan merupakan agenda rutin wisata edukasi yang dilaksanakan SMP Negeri Tiga Kediri Tabanan. Wisata edukasi ini, Sambung Suwirte, sebagai upaya dalam pengenalan lingkungan khususnya daerah wisata yang ada di Bali, namun yang mampu memberikan tambahan pengetahuan kepada para guru. Dengan tambahan pengetahuan ini, nantinya dapat diimplementasikan dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Suwirte mengatakan kegiatan ini untuk menambah wawasan tentang pariwisata yang ada di Bali dan menambah pengetahuan tentang cara pembuatan garam secara tradisional. Dikatakan pihaknya akan terus mengajak para guru untuk mengeksplorasi tempat-tempat wisata yang dapat mengedukasi para guru. Dengan demikian, proses pembelajaran tetap berjalan dan upaya dalam turut membangkitkan pariwisata Bali juga dapat berjalan. Lebih lanjut dikatakan setelah melihat proses pembuatan garam di desa Kusambe, petani garam masih membuat garam secara tradisional yang menerapkan proses fisika. Guru-guru nanti bisa mengimbaskan dan menyampaikan kepada siswa proses fisika yang diterapkan petani garam dalam membuat garam. Pembuatan garam secara tradisional dikatakan perlu dilestarikan agar bisa digunakan sebagai tempat belajar sekaligus tempat wisata bagi masyarakat. Mengingat saat ini wisata edukasi makin digencarkan dilakukan sebagai salah satu sarana menyukseskan kurikulum merdeka. Pada kesempatan tersebut, seorang petani garam menjelaskan proses pembuatan garam secara tradisional yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Proses pembuatan garam sangat sederhana, yaitu pada pagi hari air laut diambil kemudian disiram sedikit demi sedikit pada pasir. Sekitar jam 2 siang pasir yang disiram tadi diambil dan dikumpulkan. Besok paginya dijemur di tempat penjemuran biasa. Kalau kondisi matahari bagus cukup dijemur satu hari saja. Sekali proses pembuatan garam tersebut bisa dihasilkan 10 kg garam dengan haria jual Rp15.000 per kilogram. Sehingga dalam sekali proses pembuatan garam, petani bisa mendapatkan penghasilan Rp150.000. Namun, bila cuaca hujan, petani tidak bisa membuat garam sehingga sama sekali tidak ada penghasilan. Untuk pemasaran dikatakan konsumen yang datang langsung mengambil garam dan pihaknya tidak perlu repot ke pasar. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.